Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri yaitu materi pada matematika peminatan kelas 11 semester 1 Materi ini juga sering muncul pada saat ujian nasional dan ujian SBM PTN Jadi dipelajari dengan baik ya Tapi sebelumnya saya akan mengatakan kembali tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran Kuadran yang pertama dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat itu semuanya bernilai positif Pada kuadran kedua dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat yang bernilai positif adalah sin Pada kuadran 3 dimulai dari 180 sampai 270 derajat yang bernilai positif adalah tangan Dan pada kuadran 4 dimulai dari 270 sampai 360 yang bernilai positif adalah cos Jadi untuk mengingat gambar di atas kita hafalkan kalimat ini yuk Semua sindika tangannya kosong Sudut dalam satuan derajat Jika kita menemukan soal sin X sama dengan sin alpha Maka akan ada dua rumus untuk mencari nilai X Rumus yang pertama adalah X sama dengan alpha kuadrat ditambah kelipatan 360 derajat Alpha disini itu dari sin yang bernilai positif di kuadran pertama Rumus yang kedua X sama dengan 180 dikurangi alpha Ditambah kelipatan 360 Ini dari mana? Ini dari sin yang bernilai positif di kuadran kedua Kita menemukan soal cos X sama dengan cos alpha Di sini juga ada dua rumus untuk mencari nilai X Rumus yang pertama X sama dengan alpha ditambah kelipatan 360 Ini juga karena cos berada di kuadran 1 yang positif Yang kedua Yang di sini Jika berlawanan dengan arah jarum jarum Maka alphanya bernilai positif Sedangkan yang searah jarum jam Maka alphanya bernilai negatif Oke Rumus keduanya Di sini X sama dengan negatif alpha Ditambah kelipatan 360 derajat Ini karena cos bernilai positif di kuadran 4 Jadi di sini negatif alpha Karena ini searah dengan jarum jam Jika kita menemukan soal tan X sama dengan tan alpha Di sini rumusnya cuma satu untuk mencari nilai X nya yaitu X sama dengan alfa ditambah kelepatan 180 derajat. Di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama kita akan mencari sin X sama dengan setengah akar 2. Sin yang bernilai setengah akar 2 adalah sin Ya benar, sin 45 derajat. Jadi sin X sama dengan sin 45 derajat. Kita akan memasukkan ke dalam rumus yang pertama. Jadi alfanya kita ganti 45 derajat seperti ini. X sama dengan 45 ditambah kelipatan 360. Dan yang kedua X sama dengan 135 ditambah kelipatan 360 derajat. Di sini ada 135. Dari mana di sini ya? 135-nya. Oke benar. Dari sini 180 dikurangi 45. Jadi 135. Oke kita mencari kelipatannya. Kelipatannya kita... Misalkan K sama dengan 0. Misalkan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Yang pertama 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi sama dengan 45 derajat. Yang kedua 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Sama dengan 135. Oke di sini ya. Coba kita masukkan kelipatannya sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1. 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 405 derajat. Di sini saya buat merah. Dikarenakan ini melebihi dari yang diminta batasnya adalah 360 derajat. Yang kedua 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sama dengan 495 derajat. Di sini juga melebihi 360 derajat. Jadi yang 405 derajat dan 495 derajat ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke sekarang yang B kos 2x sama dengan setengah. Kos setengah adalah kos 60 derajat. Jadi kos 2x sama dengan kos 60 derajat. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi alpha kita ganti jadi 60 derajat. Yang pertama 2x sama dengan 60 derajat ditambah kelipatan 360. Di sini masih bernilai 2x. Kita ubah menjadi x maka dibagi 2. Semuanya juga dibagi 2. Hasilnya adalah x sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan 180 derajat. Oke rumus yang kedua. 2x sama dengan negatif 60 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Ini juga dibagi 2. Hasilnya adalah x sama dengan negatif 30 derajat ditambah kelipatan 180 derajat. Untuk k sama dengan 0. Oke. Yang pertama 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sama dengan 30 derajat. Ini memenuhi. Yang kedua negatif 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan negatif 30 derajat. Di sini tidak memenuhi. Karena apa? Ya karena batasnya adalah x lebih dari sama dengan 0 derajat. Untuk k sama dengan 1. Oke yang pertama 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 210 derajat. Ini masih memenuhi. Yang kedua negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 150 derajat. Ini juga memenuhi. Coba kita untuk k sama dengan 2. Yang pertama 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 390 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Nomor kedua negatif 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Sama dengan 330 derajat. Ini juga masih memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Sampai sini paham? Oke kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Tan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Tan X sama dengan tan 30 derajat. Di sini cuma ada satu rumus. Jadi kita masukkan alfanya menjadi 30 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan 180 derajat. Untuk k sama dengan 0, jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Untuk k sama dengan 1, X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 210 derajat. Oke, untuk k sama dengan 2, X sama dengan 2, X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan 390 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 210 derajat. Oke, ada-ada semuanya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Nanti kita lanjut di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.